Hai, selamat datang di channel Cinema Zirikap. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram Cinema Zirikap. Di situ akan ada bocoran film yang akan Mimin upload dan info seputar film yang keren-keren. Oh iya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi, kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nantinya, bisa di-skip videonya. Alien datang ke bumi. Tema ini bisa dipastikan sudah tidak asing lagi bagi penggemar film fiksi ilmiah. Banyak sekali film yang menggambarkan aneka konflik yang melibatkan alien dan manusia karena sang alien ingin menguasai bumi. Nah, sekarang bagaimana kalau alien yang datang ke bumi bukan ingin menjajah, tapi sebatas ingin tinggal tanpa ingin mengganggu siapapun? Apakah manusia tetap akan memperlakukan para alien itu dengan kasar? Tema inilah yang dianggap dari film District 9 yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini disutradarai oleh sutradara kelahiran Afrika Selatan, Neil Blomkamp. Film ini dipintangi oleh Sarto Kopley, Jason Kope, dan David James. Bagaimana sudah penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur film District 9. Di awal film terlihat rekaman video seseorang bernama Wikus van de Meere. Dia adalah karyawan MNU atau Multinasional United, perusahaan keamanan swasta. Wikus bekerja di bagian urusan makhluk asing, bersama beberapa orang di belakangnya yang berkantor di Johannesburg, Afrika Selatan. Dia menjelaskan kalau tugas mereka adalah menangani para alien yang dia sebut sebagai Prawn. Kemudian terlihat penampakan kapal terbang milik para alien berukuran besar, melayang di atas kota Johannesburg, Afrika Selatan. Scene terlihat seperti wawancara dengan beberapa orang yang menceritakan awal mula pesawat itu mendarat di atas kota Johannesburg 20 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1982. Para pakar bingung menceritakan pesawat itu langsung datang dan berhenti di atas kota Johannesburg. Karena beberapa waktu tidak terjadi apa-apa, pemerintah memerintahkan untuk membuka paksa pesawat tersebut. Di dalam pesawat terlihat para alien yang sudah lemah, kekurangan gizi, dan terlihat kebingungan tanpa tujuan. Karena tekanan dari pemerintah dunia saat itu, akhirnya pemerintah Afrika Selatan memutuskan membawa turun para alien yang berjumlah jutaan itu, dan meletakkan mereka di kem pemukiman yang terletak tepat di bawah pesawat. Daerah pemukiman para alien itu pun dipagari dan menjadi daerah militer. Tahun demi tahun berganti, tanpa disadari pemukiman para alien itu berubah menjadi pemukiman kumuh, tempat para alien tinggal dan berkembang biak. Tempat itu disebut Distrik 9. Seorang pakar menceritakan kemungkinan kenapa pesawat alien berhenti dan tak mampu terbang lagi. Menurutnya terdapat spekulasi kalau dulu sempat terlihat semacam modul perintah di pesawat itu terjatuh dari pesawat dan menghilang entah kemana. Kemudian terlihat wawancara dengan para penduduk setempat yang tidak menghendaki kehadiran para alien itu. Bahkan seringkali terlihat konflik antar warga dengan para alien. Semua orang menyebut para alien itu dengan nama Prawn yang berarti udang, karena bentuk mereka mirip udang. 20 tahun pun berlalu, masyarakat mulai muak dan mendesak pemerintah memindahkan para alien dari Distrik 9 dan menjauh dari pemukiman warga di kota Johannesburg. Untuk pengusiran para Prawn, pemerintah memerintahkan MNU mengembang tugas itu. MNU berencana memindahkan Prawn ke suatu tempat yang berjarak 200 km dari kota Johannesburg. MNU berencana memberi surat pemberitahuan pemindahan yang akan diberikan kepada para Prawn dan meminta para Prawn menandatangani surat pengusiran itu. Pimpinan MNU yang juga mertua Wikus, mengutus Wikus sebagai petugas lapangan yang akan mengembang tugas itu. Wikus pun langsung bersiap-siap melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Lalu berangkatlah Wikus dengan pasukan MNU didampingi pasukan militer menuju Distrik 9. Prosesi itu pun disorot oleh berbagai media di seluruh dunia. Dan masuklah rombongan Wikus di gerbang Distrik 9. Diiringi pasukan bersenjata berat baik darat maupun udara. Terlihat sekumpulan Prawn di sekitar mereka. Kemudian rombongan pun berhenti dan dimulailah operasi. Terlihat Prawn berlarian di sekitar mereka. Wikus pun menggedor salah satu gubuk Prawn. Keluarlah Prawn penghuni gubuk itu. Kemudian Wikus menunjukkan surat pengusiran kepada si Prawn dan meminta Prawn itu menandatangani surat pengusiran. Namun Prawn itu malah memukul dan menjatuhkan surat itu. Sempat terjadi ketegangan, namun Wikus menenangkan situasi dan menganggap Prawn itu sudah menandatangani surat walaupun dengan cara memukul kertas itu. Kemudian rombongan itu pun berpindah ke gubuk berikutnya. Saat berjalan, terlihat Prawn yang sedang menggigit ban. Lalu seorang petugas terlihat mendekati Prawn itu sambil menodongkan senjata. Kemudian Prawn itu berbalik dan menendang petugas itu dan terpental hingga copot tangannya. Keadaan menjadi tegang. Kemudian petugas menembaki Prawn itu dan datanglah sekelompok Prawn lainnya. Kemudian Wikus mencoba menenangkan situasi dengan melemparkan makanan kucing. Para Prawn sangat terobsesi dengan makanan kucing itu. Kemudian di gubuk berikutnya, Wikus berbicara dengan seekor Prawn. Prawn itu mengaku bukan pemilik gubuk yang didatangi Wikus. Namun saat Wikus mengiming-imingi makanan kucing, Prawn itu mengaku kalau gubuk itu miliknya dan menyuruh Prawn itu menandatangani suratnya. Prawn itu langsung tanda tangan dan langsung memakan makanan kucing itu dengan lahapnya. Kemudian Wikus melanjutkan ke gubuk berikutnya. Para Prawn yang terdampar di bumi kebanyakan adalah para pekerja. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, tidak diperintah siapapun dan tidak memiliki inisiatif. Mereka kehilangan kepemimpinan. Kemudian terlihat pemukiman warga Nigeria di dalam Distrik 9. Mereka terlihat berjudi dengan para Prawn. Para warga Nigeria di Distrik 9 seperti gangster. Mereka menjual makanan kucing kepada para Prawn dengan harga yang mahal. Ada juga prostitusi antar spesies. Dan mereka juga menjual belikan senjata alien. Para warga Nigeria di Distrik 9 diketuai oleh orang yang bernama Obe Sanjo. Dia adalah tokoh gangster yang terkenal di Johannesburg. Wikus pun melewati rombongan gangster Nigeria itu dan tidak mau terlibat konflik dengan mereka. Kemudian Wikus menemui sebuah gubuk. Saat di gedor ternyata pintu gubuk itu tidak dikunci. Wikus menemukan mayat-mayat sapi yang digantungkan dan diberi berbagai selang. Terlihat sangat menjijikan. Itu adalah tempat untuk telur-telur Prawn. Ya, mereka berkembang biak. Wikus lalu memanggil tim pengendali populasi karena gubuk itu tidak memiliki izin berkembang biak. Lalu datanglah tim pengendali populasi dan dibakarlah gubuk itu. Terdengar letupan-letupan telur Prawn yang meledak saat dibakar. Kemudian Wikus melanjutkan misinya. Dia menemukan Prawn yang menyimpan berbagai senjata alien. Kemudian terlihat seorang narasumber dalam wawancara menyebutkan kalau MNU sebenarnya adalah perusahaan senjata terbesar kedua di dunia. Fokus MNU sebenarnya dalam menangani alien adalah mendapatkan teknologi persenjataan milik Prawn. Namun penelitian selama ini menunjukkan bahwa senjata milik Prawn bekerja menggunakan sensor DNA. Hanya para Prawn lah yang bisa menggunakan senjata itu. Manusia tidak akan bisa mengoperasikannya karena senjata-senjata itu hanya bereaksi dengan DNA Prawn. Kemudian terlihat dua Prawn dewasa dan satu Prawn anak-anak mengais tumpukan sampah. Mereka mencari sesuatu selama 20 tahun terakhir di lingkungan itu. Tanpa disangka, Prawn kecil menemukan benda yang dicari. Lalu Prawn itu kembali ke gubuknya. Terlihat beberapa peralatan seperti laboratorium. Mereka pun mulai mencampurkan beberapa cairan lalu jatuhlah satu tetes cairan menuju sebuah tabung dan tabung itu pun menutup. Lalu terdengar suara Wikus mendekati gubuk mereka. Terlihat dua Prawn dewasa bergegas menyembunyikan tabung hasil usaha keras mereka selama 20 tahun terakhir itu. Benar saja, Wikus menyambangi dan menggedor pintu gubuk mereka. Keluarlah Prawn berwarna kuning. Dan langsung ditotong senjata oleh MNU karena dicurigai sebagai anggota gangster. Sebab di depan gubuknya terdapat logo aneh. Lalu Wikus pun memasuki gubuk mereka dan menemukan laboratorium rahasia. Dan memeriksa setiap sudut ruangan. Wikus menemukan tabung hasil usaha Prawn tadi. Saat memegang tabung, wajah Wikus tersemprot oleh cairan dari dalam tabung. Sejenak Wikus terlihat kesakitan. Lalu Wikus memeriksa lebih dalam lagi ditemuan berbagai senjata milik alien itu. Saat Wikus menginterogasi Prawn, terlihat Prawn yang berwarna kuning itu memukul petugas dan melemparkan Wikus. Lalu militer pun datang dan menembak Prawn itu tepat di kepala hingga meninggal. Sementara rekan Prawn tadi memperhatikan dari jauh. Wikus terlihat kesakitan dan tangannya terlihat terluka. Sementara Prawn berbaju merah yang tadi melihat temannya ditembak langsung pulang ke gubuknya menemui anaknya. Alien itu terlihat kesal. Kemudian Wikus dengan tangan yang diperban terlihat mendekati gubuk Prawn yang berbaju merah itu. Wikus menemui Prawn kecil di depan rumahnya. Kemudian Wikus memberi Prawn kecil itu lollipop. Namun Prawn kecil itu malah melemparnya ke wajah Wikus. Wikus yang biasanya kalem tiba-tiba terlihat temperamental dan terjadi ketegangan. Kemudian keluarlah Prawn berbaju merah tadi. Prawn itu diketahui bernama Christopher Johnson. Terlihat Christopher mengetahui kalau surat itu adalah surat pengusiran. Wikus menyadari kalau Prawn satu ini adalah Prawn yang cerdas. Kemudian Wikus mengancam Christopher dengan akan membawa anaknya kalau tidak mau menandatangani surat pengusiran. Kemudian Wikus masuk ke gubuk milik Christopher. Wikus menemukan berbagai macam onderdeel komputer di gubuk Christopher. Di dalam gubuk Wikus terlihat tidak sehat dan bergegas keluar. Terlihat Wikus muntah beberapa kali di luar gubuk. Karena kondisinya sedang tidak baik, Wikus memutuskan meninggalkan Christopher. Di perjalanan pulang, Wikus menyuruh temannya untuk menepi dan membeli makanan. Mereka pun berhenti di toko burger. Wikus terlihat melahap makanan banyak sekali seperti kelaparan. Lalu terlihat cairan hitam keluar dari hidung Wikus. Saat kembali di kantor, Wikus terlihat tak sehat. Lalu dia menyadari kalau salah satu kukunya copot. Kemudian Wikus terlihat bergegas ke toilet. Lalu Wikus menggigit kuku jempolnya dan copot lagi. Sementara itu di distrik 9, terlihat Christopher dan anaknya mencari tabung yang tadi disimpan oleh temannya. Dia tidak menemukannya karena tabung itu sudah disita oleh Wikus. Lalu kembali ke Wikus. Malam harinya, Wikus pulang ke rumah. Saat masuk ke rumah dan menemui istrinya, tiba-tiba muncul banyak orang merayakan promosi jabatan yang diraih oleh Wikus. Namun Wikus terlihat tidak sehat dan lebih pucat. Terlihat Pete Smith, mertua Wikus yang seorang petinggi MNU, terlihat tak puas dengan kinerja Wikus dan mengancam akan memecat Wikus. Lalu kemudian saat momen memotong kue, Wikus terlihat tidak sehat. Bahkan Wikus memuntahkan cairan hitam di atas kue. Wikus pun pingsan. Lalu Wikus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mencoba membuka perban di lengan Wikus. Setelah perban digunting, terlihat tangan Wikus berubah menjadi tangan brown. Iya, tangannya berbentuk seperti tangan brown. Wikus pun kaget melihatnya. Kemudian terlihat pasukan MNU segera membawa Wikus. Istrinya yang penasaran tak mendapatkan jawaban apapun. Ternyata Wikus dibawa ke laboratorium MNU. MNU terlihat menyita tabung yang tadi disita oleh Wikus. Para dokter di lab MNU menemukan fakta bahwa DNA Wikus terkontaminasi dengan DNA brown. Saat dokter melukai lengan Wikus, terlihat Wikus kesakitan. Artinya syaraf Wikus sudah menyatu dengan lenganya. Lalu para ilmuwan MNU menguci Wikus menggunakan senjata milik brown. Benar saja, Wikus mampu mengoperasikan aneka macam senjata brown itu. Para petinggi MNU terlihat gembira. Para ilmuwan dan petinggi MNU berencana membedah Wikus. Karena mereka menyadari tubuh Wikus bernilai miliaran dolar. Ya, karena Wikus mampu mengoperasikan senjata para brown yang sangat dahsyat. Pasti banyak pihak yang ingin mendapatkan kemampuan itu. Yang paling parah adalah Pete Smith, mertua Wikus. Dia menyutujui agar tubuh Wikus dijadikan penelitian. Wikus terlihat memohon agar tidak dibunuh dan dijadikan penelitian. Namun tak digubris. Di saat para peneliti mulai membedah tubuh Wikus untuk diambil jantungnya, Wikus terlihat memberontak dan mampu melepaskan tali yang mengikatnya. Dengan susah payah, Wikus pun mampu kabur dari MNU. Pete Smith yang mendengar kabar itu terlihat marah. Piliter pun digerahkan memburu Wikus. Wikus terlihat berlarian sesekali mengais sampah mengambil sisa makanan untuk dimakan. Lalu Wikus mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak ada yang merespon. Lalu Wikus kembali kabur dan mencuri beberapa pakaian untuk mengganti bajunya. Lalu Wikus menyabangi toko burger membeli makanan. Saat Wikus memesan makanan, terlihat berita memperlihatkan bahwa Wikus sedang dicari di seluruh dunia atas tuduhan memperkosa alien. Wikus terlihat kesal. Saat orang-orang melihat tangan Wikus, mereka takut dan berlarian. Lalu Wikus mengambil makanan yang ditinggalkan para pelanggan tadi dan dimakan dengan lahapnya. Lalu kemudian Wikus mencoba menghubungi istrinya, namun tak mendapatkan jawaban apapun. Wikus lalu memasuki area distrik 9 untuk bersembunyi. Memasuki salah satu gubuk prawn dan tidur di sana. Pagi harinya, Wikus bangun dan terlihat kelaparan. Lalu Wikus ikut mengantri bersama para prawn membeli makanan kucing di tempat warga Nigeria. Wikus terlihat sangat lahap memakan makanan kucing itu. Saat makan, Wikus menyadari giginya mulai copot. Lalu terdengar bunyi telepon. Benar saja, istri Wikus menelpon. Dan terdengar kalau istri Wikus termakan media dan mempercayai media. Lalu muak dengan kelakuan Wikus. Wikus yang begitu mencintai istrinya terlihat kecewa. Lalu Wikus mengambil pisau milik penjual Nigeria tadi dan bermaksud memotong tangannya. Namun dia ragu akhirnya dia memotong salah satu jari aliennya. Wikus terlihat sangat kesakitan. Lalu terdengar suara helikopter memburunya. Wikus pun berlari mencari tempat persembunyian. Wikus pun memasuki gubuk Christopher Johnson. Kemudian Wikus pun pingsan. Christopher Johnson lalu memasukkan Wikus ke ruang bawah tanah gubuknya. Saat siuman, Christopher menanyai Wikus perihal tabung yang dia ambil. Christopher tahu Wikus yang mengambilnya setelah melihat perubahan di tubuh Wikus. Lalu Wikus mengaku telah mengambil tabung itu. Namun tabung itu kini disita oleh MNO. Tabung itu adalah bahan bakar pesawat. Dan Christopher berencana meninggalkan bumi untuk pulang menuju tempat asalnya. Christopher menjanjikan kalau bisa mendapatkan tabung itu kembali dan naik ke kapal induk, dia bisa menyembuhkan Wikus. Wikus selalu bertanya kenapa tidak mencari bahan bakar itu lagi. Christopher mengatakan butuh waktu 20 tahun untuk mendapatkan bahan bakar sebanyak itu. Satu-satunya harapan adalah tabung yang disita oleh Wikus tadi. Namun Wikus mengatakan mengambil tabung itu kembali adalah misi bunuh diri. Penjagaan MNU sangatlah ketat. Lalu Wikus keluar dari gubuk dan menyadari kulitnya mulai terkelupas. Perubahan mulai terlihat. Kemudian istri Wikus menelpon dan mengatakan mempercayai Wikus dan menginginkan Wikus untuk kembali. Dan Wikus mengatakan kalau dia menemukan cara untuk memperbaiki itu semua. Tanpa disadari telepon itu ternyata disadap oleh MNU, mereka pun mengetahui lokasi Wikus. Lalu Wikus kembali menemui Christopher dan mengatakan akan membantunya mengambil kembali tabung itu dari tangan MNU. Dengan harapan Christopher akan menyembuhkannya di atas pesawat induk. Keesokan harinya Wikus memasuki wilayah gangster Nigeria bermaksud membeli senjata pada mereka. Namun para gangster malah menjatuhkan Wikus bermaksud membunuh Wikus dan memakanya berharap bisa mendapatkan kekuatan alien seperti Wikus. Saat Wikus terjatuh, dia meraih salah satu senjata milik Prone lalu senjata itu terlihat aktif. Kemudian Wikus menembakkan senjata ke arah para gangster dan mereka terlihat ketakutan. Wikus kemudian mengambil lebih banyak senjata lalu kabur. Kemudian dimulailah misi pengambilan tabung Wikus bersama Christopher di MNU. Dengan susah payah akhirnya Wikus dan Christopher mampu mencapai laboratorium MNU. Setelah mendapatkan tabung itu, Wikus sadar mereka terpocok. Jalan yang dilalui tadi dipenuhi oleh pasukan MNU. Kemudian Christopher mempunyai ide dan terlihat merakit peralatan. Ternyata dia membuat bom. Lalu bom itu diledakkan untuk menjebol tembok. Wikus dan Christopher berhasil keluar dari lab menuju parkiran dan mengambil satu mobil MNU untuk kabur kembali ke Distrik 9. Sesampainya digubuk, Christopher kembali mengatakan kalau sudah sampai di pesawat induk, dia akan menemukan cara untuk mengobati Wikus. Namun tidak sekarang, dibutuhkan tiga tahun penelitian. Wikus yang mendengar hal tersebut kecewa, dia merasa dibohongi. Lalu Wikus memukul Christopher sampai pingsan. Lalu Wikus memasuki ruang bawah tanah gubuk dan menutupnya. Ternyata ruang bawah tanah gubuk adalah sebuah kabin pesawat. Wikus dan anak Christopher ada di dalamnya. Christopher yang pingsan lalu ditangkap oleh pihak MNU. Wikus kemudian memasukkan tabung energi di tempatnya dan menyalalah mesin pesawat itu. Lalu Wikus memasukkan tangan aliennya ke kemudi pesawat dan pesawat itu pun mulai bergerak. Wikus mulai menerbangkan pesawat itu. Lalu militer menembakkan rudal ke arah pesawat itu dan kemudian pesawat itu pun jatuh. Christopher terlihat pasrah dan dimasukkan ke dalam truk MNU. Mereka lalu menuju arah pesawat Wikus yang didembak jatuh. Militer pun akhirnya mampu menangkap Wikus. Saat perjalanan kembali, rombongan militer dihadang gangster Nigeria dan terjadilah baku tembak. Para gangster pun menangkap Wikus dan membawanya. Sementara itu di dalam pesawat kecil terlihat anak Christopher mengoperasikan kapal induk. Di dalam markas gangster Nigeria, Wikus tak mampu melawan dan akan dibunuh untuk mendapatkan kekuatannya. Sementara di luar, militer terlihat mengepung markas gangster Nigeria itu. Terlihat anak Christopher menekan beberapa tombol di pesawat kecilnya. Kemudian pesawat induk Proun terdengar mengeluarkan suara dan mulai bergerak. Demikian juga robot Proun yang ada di dekat Wikus ikut bereaksi. Di saat Wikus hampir dibedah, robot itu menembaki kawanan gangster Nigeria dan menyelamatkan Wikus. Lalu terlihat robot itu terbuka seakan meminta Wikus menaikinya. Sementara itu pesawat induk yang bergerak menarik perhatian semua pihak. Wikus yang menyadari sudah terkepung oleh militer dan tak ada jalan keluar lagi, akhirnya memutuskan naik ke robot yang ada di dekatnya. Kemudian Wikus keluar mengendarai robot itu. Di luar, Wikus melihat pihak militer yang menawan Christopher. Wikus yang kesal terlihat tak mau membantu Christopher dan meninggalkannya. Kemudian dengan kemampuan robotnya, Wikus mendengarkan kalau militer akan membunuh Christopher. Kemudian Wikus pun berubah pikiran dan menyelamatkan Christopher. Wikus lalu melindungi Christopher dan mengarahkannya menuju pesawat kecil di tempat anaknya berada. Akibat terkena tembakan bertubi-tubi, robot Wikus pun semakin melemah dan rusak. Christopher pun akhirnya mampu mencapai pesawat anaknya dan berjanji 3 tahun lagi akan kembali untuk menyembuhkan Wikus. Wikus menggunakan sisa tenaga robotnya menembaki militer yang menyerangnya dan mengamankan Christopher beserta anaknya. Ternyata, pesawat induk tadi bergerak dan berhenti tepat di atas pesawat kecil milik Christopher. Kemudian terlihat cahaya biru keluar dari pesawat dan menarik pesawat kecil milik Christopher naik menuju pesawat induk. Wikus dengan sisa tenaga robotnya melindungi pesawat Christopher dari serangan militer. Di saat pesawat Christopher mampu naik mencapai pesawat induk, robot Wikus pun tombang. Di sisa tenaganya, Wikus merangkak keluar dari robot. Di belakangnya terlihat seorang tentara memegang senjata berniat menghabisi Wikus. Terlihat salah satu mata Wikus mulai berubah menyerupai Prawn. Di saat Wikus terdesak, muncul para Prawn mengerubungi Wikus dan menyerang tentara itu. Terlihat para Prawn mempreteli tubuh tentara itu. Wikus pun selamat. Di atas, Christopher mulai memasuki kokpit kapal induk dan mengarahkan kapal induk kembali ke planet para Prawn. Terlihat kapal induk mulai menyala dan pergi meninggalkan bumi. Banyak rakyat Johannesburg bersorak melihatnya. Wikus pun terlihat tersenyum melihat kapal induk Prawn pergi meninggalkan bumi. Kemudian kembali terlihat wawancara dengan narasumber yang mengatakan sejak saat itu mereka tidak lagi melihat Wikus, bagaikan hilang di telan bumi. Bahkan keluarga Wikus menganggap kalau Wikus sudah tiada. Kemudian rekan Wikus membocorkan riset genetika ilegal yang dilakukan oleh MNU kepada pemerintah. Lalu para Prawn dipindahkan ke Distrik 10 yang berlokasi 200 km dari pusat kota Johannesburg dan Distrik 9 pun dimusnahkan. Distrik 10 kini dihuni oleh 2,5 juta Prawn dan terus berkembang. Kemudian terlihat istri Wikus memperlihatkan sekuntum bunga yang terbuat dari besi yang dia temukan di depan pintu rumahnya. Dia tak tahu siapa yang menaruhnya. Lalu gambar terakhir terlihat seekor Prawn yang sedang merangkai bunga dari besi di antara tumbukan sampah. Dan berakhirlah rekap film ini guys. Semoga kalian terhibur dengan rekap film dari kami kali ini. Jangan lupa follow media sosial kami dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!